10. Pemain Anak Langit dulu dan sekarang Sinetron Anak Langit merupakan salah satu sinetron yang terpopuler yang diproduksi oleh Sinem Art sejak tahun 2017 hingga 2020 yang ditayangkan di SCTV dimana di sinetron yang dipintai oleh sideret artis ternama ini merupakan lanjutan dari sinetron anak jalanan RCTI di tahun 2015 memiliki jalan cerita dunia geng motor dan percintaan membuat sinetron ini pun meraih penghargaan dan berhasil memikat hati penonton berikut kabar terbaru 10 pemain Anak Langit setelah 3 tahun berlalu yang pertama Stephen William Stephen William merupakan seorang aktor kelahiran Amerika Serikat dimana ia sudah berkarir sejak masih remaja mantan suami Celine Evangelista ini kini menetap di Bali dan ia pun memiliki tubuh yang kekal dan berotot serta memiliki tato di tubuhnya 2. Amar Zoni Amar Zoni namanya boleh dikenal setelah bermain di sinetron 7 Manusia Harimau karirnya semakin cemerlang setelah bermain di sinetron Anak Jalanan dan Anak Langit setelah menikah dengan Iris Bella ia pun lebih sering tampil dengan berewok 3. Nasya Marcella aktres yang dikenal memiliki sinyum manis ini diketahui selalu dipasangkan dengan Stephen William di berbagai judul sinetron terbaru Nasya Marcella yang berambil pendek ini juga memiliki sinetron aku bukan wanita pilihan 4. Dilankar Dilankar dikenal sebagai toko atang konis utama dalam sinetron Anak Langit dimana awalnya ia berpenampilan rambut gondrong dan kini terbaru ia tampil dengan wajah berewok dan rambut pendek 5. Raya Kitty sebelum berkari di dunia hiburan Raya Kitty diketahui seorang pembalap motor asal Bandung namanya mulai dikenal setelah bermain di sinetron Anak Jalanan bersama Natasha Wilona Raya Kitty kini telah menjadi seorang ibu yang dikaruni satu orang anak lelaki 6. Kemal Farouk Kemal Farouk dikenal sebagai aktor tampan asal Turki ketampanannya dalam sinetron berhasil memikat perhatian para wanita terkini Kemal Farouk lebih sering tampil dengan wajah berewok 7. Kaisar Hito Immanuel Kaisar Hito mulai berkari di dunia hiburan sebagai bintang iklan namanya mulai melambung sejak berperan di sinetron Anak Jalanan sebagai pemeran Mondi terkini semenjak menikah dengan Felicia Hito pun telah dikaruni satu orang anak 8. Rantimaria Rantimaria merupakan aktris cantik yang namanya mulai dikenal setelah bermain di tujuh manusia harimau di tahun 2014 Terkini mantan kekasih Amar Zoni ini selalu tampil dengan rambut panjang dalam setiap sinetronnya 9. Hana Saraswati Hana mengawal karirnya di dunia hiburan dengan mengikuti pemilihan gadis sampul di tahun 2011 Tampil dengan gaya rambut pendek Hana pun lebih sering mendapatkan peran antagonis dalam setiap sinetronnya 10. Marcella Darianani Marcella Darianani memulai karirnya dengan berperan sebagai Lara Sati dalam sinetron yang berjudul Pesantren and Rock and Roll di tahun 2011 Terkini Marcella telah menikah dengan Willy Suryanto pada tanggal 21 Februari 2021 Dan telah dikaruni satu orang anak Terima kasih telah menonton!